Nomor 16, apa yang membedakan kurikulum merdeka dari pendekatan pembelajaran tradisional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to SKZ Education Di video kali ini kembali kita akan membahas salah satu materi Untuk persiapan tes P3K tahun 2023 Yaitu terkait dengan kurikulum merdeka Dan saya dengar dan saya baca di beberapa grup Bahwa kurikulum merdeka itu ada muncul di soal Jadi sebagai langkah persiapan supaya kita lebih siap menghadapi tes P3K Kita pahami dulu materi-materi atau konsep dasar untuk kurikulum merdeka Di sini saya akan sajikan materi di awal Setelah itu ada soal untuk kelatihan Dan ini adalah soal prediksi Minimalnya mirip Maksimalnya bisa sama dengan yang ada di soal Oke sebelum dimulai Saya tidak lupa mendoakan rekan-rekan semuanya Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi seorang ASN P3K Di tahun 2023 ini Oke let's begin the lesson Nah ini yang melatar belakangi munculnya kurikulum merdeka adalah Adanya keinginan pemerintah untuk mengadakan reformasi dalam pendidikan nasional Tujuannya adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum Menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal dan menggali potensi siswa secara lebih mendalam Nah ini mulai diaplikasikan sekitar bulan Februari tahun 2022 Nah ada beberapa poin kunci terkait dengan kurikulum merdeka Yang pertama yaitu kemandirian sekolah Kurikulum merdeka memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah Untuk menentukan metode pengajaran, pemilihan materi pelajaran, dan penilaian siswa Hal ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan karakter masyarakat setempat Jadi sekolah itu bisa menentukan arahnya kurikulumnya seperti apa Sesuai dengan kebiasaan atau karakteristik masyarakat Yang kedua yaitu fleksibilitas Guru dan sekolah diberi kebebasan lebih besar dalam menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa Kurikulum dapat lebih fleksibel memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual Dan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal siswa Jadi misalkan akan ada perbedaan karakteristik antara masyarakat yang tinggal di pegunungan dan di pinggir pantai Seperti itu maka kita bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang fleksibel Misalkan di pinggir pantai kita barangkali bisa mengajarkan Misalkan bagaimana cara mengawetkan ikan Bagaimana cara membuat jala Itu keterampilan-keterampilan Yang dibutuhkan Dan kalau di pegunungan mungkin bisa saja Misalkan bagaimana cara berbudidaya tanaman Cara memelihara tanaman itu akan lebih sesuai Ada lagi penguatan karakter Salah satu fokus utama kurikulum merdeka adalah penguatan karakter siswa Selain pengetahuan akademis Kurikulum ini juga menekankan pengembangan sikap, nilai, dan karakter positif pada siswa Nah nanti ini akan kita bahas nih Untuk karakter ini di slide selanjutnya Selanjutnya ada pemberdayaan guru Guru diharapkan menjadi agen perubahan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka Mereka diberikan tanggung jawab lebih besar Dalam mengembangkan metode pengajaran yang inovatif Dan sesuai dengan kebutuhan siswa Jadi di kurikulum merdeka itu Guru bukan lagi sebagai sumber pengetahuan Tapi sebagai fasilitator Yaitu yang memfasilitasi siswa untuk terus berkembang Nah terakhir ada poin kuncinya yaitu penilaian holistik Sistem penilaian diarahkan untuk menjadi lebih holistik Tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis Tetapi juga melibatkan aspek-aspek karakter dan kemampuan lainnya Oleh karena itu sekarang itu dengan kebijakan sekarang Itu kan UN dihilangkan diganti dengan AN Asesmen nasional yang mana di dalamnya itu tidak hanya Bukan ditujukan untuk menilai akademis Tapi lebih ke survei lingkungan belajarnya seperti apa Survei karakter siswa seperti apa Dan di sana ada juga Seperti kemampuan literasi dan numerasi Tapi bukan untuk menilai siswa Tapi untuk menilai sekolah Kinerja sekolah seperti apa Nah ini Karakter yang ingin dibentuk tadi disebutkan di awal Yang disebut dengan profil pelajar Pancasila Nah profil pelajar Pancasila ini terdiri dari Enam ya yang pertama beriman Bertakwa kepada Tuhan yang mahesa dan berahlak mulia Berkebinekaan global Bergotong royong Mandiri Bernalar kritis dan kreatif Jadi diharapkan karakter output Yang ditanamkan dalam merdeka belajar itu ini Profil pelajar Pancasila Nah profil pelajar Pancasila itu Supaya terbentuk Itu ada yang namanya penguatan Yang disebut dengan P5 Penguatan profil pelajar Pancasila Dan itu adalah bagian dari kurikulum merdeka Oke nah pendekatan umum yang digunakan Dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa pendekatan Yang pertama ada yang namanya pendekatan kontekstual Yaitu memberikan perhatian khusus pada konteks lokal Dan kebutuhan siswa di berbagai daerah Kurikulum dapat disesuaikan dengan realitas sosial Budaya dan ekonomi setepat untuk memastikan relevansi dan Aplikabilitas pembelajaran Jadi kontekstual itu Menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing Seperti tadi Kalau daerahnya misalkan daerah pertanian Berarti akan lebih utama kalau kita Masukkan dalam kurikulum itu Tentang pengetahuan tentang pertanian Pendekatan berbasis keterampilan Mengintegrasikan pengembangkan keterampilan abad ke-21 Seperti keterampilan berpikir kritis Kreativitas, komunikasi, dan kerjasama Fokus pada penguatan keterampilan yang dibutuhkan siswa Untuk sukses dalam dunia yang terus berubah Ada lagi pendekatan pembelajaran aktif Yaitu mendorong pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif Baik melalui diskusi, proyek, eksperimen Atau aktivitas praktis lainnya Guru dapat berperan sebagai fasilitator pembelajaran Yang membimbing siswa dalam eksplorasi pengetahuan Jadi untuk di kurikulum merdeka itu Bukan teacher centered Tapi student centered Jadi siswa yang menjadi fokus Bukan guru Sehingga siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran Dalam menggali pengetahuannya Yang keempat ada pendekatan berbasis proyek Memasukkan proyek-proyek berbasis tugas Atau proyek-proyek penyelidikan Yang memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuan mereka Dalam konteks praktis Mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman Yang lebih mendalam tentang topik tertentu Melalui eksplorasi aktif Oke kita lanjut dengan latihan soal Semoga soal-soal ini nanti muncul di tes P3K Setidaknya ada soal yang mirip Atau setidaknya kita sudah tahu konsep dasar Tentang kurikulum merdeka Sehingga memudahkan menjawab soal-soal terkait dengan kurikulum merdeka Oke mari kita mulai Nomor satu Kurikulum merdeka mendorong pendekatan pembelajaran berbasis keterampilan Bagaimana guru dapat mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 ke dalam pembelajaran Jadi mengintegrasikan ya Abad ke-21 ke dalam pembelajaran Menggabungkan Gimana caranya A memberikan kegiatan A persepsi yang menuntut kreativitas siswa dalam setiap awal pembelajaran B fokus pada penguasaan faktual dan konseptual dalam setiap mata pelajaran Ini kurang tepat ya Karena faktual dan konseptual itu belum tentu Ini tentang hanya pemahaman saja berarti Disini kan yang diharapkan ada integrasi dengan keterampilan abad ke-21 Memasukkan proyek-proyek praktis yang mengasah keterampilan kritis Mengintensifkan penggunaan teknologi dalam setiap mata pelajaran Menyediakan panduan ketat untuk guru agar lebih kreatif dalam mengajar ini E juga kesannya terlalu memaksa ya Oke kita punya A, C, dan D Tinggal kita eliminasi Mana yang paling mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 Nah di antara pilihan yang ada disini Jawaban yang paling tepat adalah Memasukkan proyek-proyek praktis yang mengasah keterampilan kritis Oke nomor dua Sebuah sekolah di daerah pedesaan memiliki siswa-siswa dengan latar belakang budaya yang beragam Bagaimana guru dapat menggunakan prinsip kurikulum merdeka Untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa tersebut Situasinya adalah siswa-siswanya memiliki latar belakang budaya yang beragam Yang harus kita lakukan adalah Menetapkan kurikulum standar yang sama untuk semua sekolah Mengadopsi materi pembelajaran yang hanya mencakup budaya mayoritas Ini kurang tepat jelas ya Kita eliminasi langsung Karena ini Harusnya kan ada kestaraan Menggali dan menyusun materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya siswa Memaksakan pandangan budaya guru pada materi ini D kurang tepat Menyajikan materi pembelajaran tanpa memperhatikan konteks lokal Ini juga kurang tepat Nah jawaban yang tepat adalah C ya Menggali dan menyusun materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya siswa Nomor tiga Pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia menuncurkan kebijakan kurikulum merdeka Tujuan utama kebijakan ini adalah Meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia Mengurangi biaya Nah ini rasanya kurang tepat mengurangi biaya Menghapus kurikulum nasional Membatasi akses pendidikan bagi masyarakat Juga kurang tepat Meningkatkan jumlah mata pelajaran yang diajarkan Ini juga kurang tepat ya Nah kira-kira jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia Next Salah satu aspek penting dalam kurikulum merdeka adalah penekanan pada Mata pelajaran sains dan matematika Kurang tepat Pelatihan vokasional Vokasional itu biasanya lebih ke jurusan ya Di SMK Prestasi akademik Kurang tepat Ujian nasional Kurang tepat ya Nah pendidikan karakter Bisa jadi Jawaban yang tepat adalah Pendidikan karakter ya Yang disebut dengan profil pelajar Pancasila Seorang guru yang berdedikasi Ingin memastikan Setiap siswanya dapat mengembangkan karakter yang kuat Bagaimana guru tersebut dapat menerapkan Penguatan karakter dalam konteks kurikulum merdeka A. Mengabaikan pengembangan karakter karena bukan fokus utama Ini sudah jelas Kita eliminasi Menilai siswa hanya berdasarkan pencapaian akademis Kita eliminasi juga ya Tidak berdasarkan nilai akademis saja untuk di kurikulum merdeka ini Mengintegrasikan kegiatan dan pembelajaran yang mempromosikan nilai-nilai moral Oke Menyusun teks karakter yang bersifat subjektif Menyajikan materi pembelajaran tanpa memperhatikan aspek karakter Oke Jawaban yang tepat disini adalah C. Mengintegrasikan kegiatan dan pembelajaran yang mempromosikan nilai-nilai moral Nomor 6 Sebuah sekolah ingin memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Tetapi beberapa guru merasa canggung atau tidak terampil dalam menggunakan teknologi Bagaimana sekolah tersebut dapat mengatasi hambatan ini dalam implementasi kurikulum merdeka Oke Jadi ada beberapa guru yang masih canggung atau belum bisa Bagaimana sekolah menghadapi ini A. Mengabaikan penggunaan teknologi Kalau ada kata mengabaikan itu negatif ya Jadi kita bisa eliminasi Memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru untuk meningkatkan keterampilan teknologi mereka Oke Memaksa guru Nah ini ada kata-kata memaksa ya Kesannya negatif Menetapkan aturan yang melarang penggunaan teknologi di kelas Oke Menyusun siswa untuk mengajar guru tentang penggunaan teknologi Oke Jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah B. Memberikan pelatihan dan dukungan Nomor tujuh Seorang guru ingin menciptakan pengalaman pembelajaran yang merangsang kreativitas siswa Bagaimana guru tersebut dapat menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam konteks kurikulum merdeka Merangsang kreativitas siswa A. Menggunakan metode tradisional yang telah terbukti efektif B. Menerapkan pembelajaran yang hanya fokus pada pengetahuan faktual C. Menggunakan proyek-proyek pembelajaran yang membutuhkan pemacahan masalah kreatif D. Memandang kreativitas sebagai hal yang tidak dapat diajarkan E. Menyajikan materi pelajaran tanpa melatikan elemen kreatif Jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah C Jadi proyek-proyek itu lebih menuntut kreativitas siswa Jadi siswa dituntut untuk melaksanakan proyek dalam durasi tertentu Dan sesuatu yang menantang untuk mereka biasanya kalau proyek itu Membuat sesuatu bisa jadi produk atau bisa jadi sebuah presentasi Delapan, implementasi kurikulum merdeka bertujuan untuk Menyamakan standar pendidikan di seluruh Indonesia Menekankan kreativitas siswa dalam belajar Meningkatkan persaingan antar lembaga pendidikan Mengurangi kewajiban belajar bagi siswa Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal Jawaban yang tepat adalah E Jadi menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal Jadi sehingga ketika siswa lulus itu Bisa ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diaplikasikan langsung di masyarakat Itu kurikulum merdeka Jadi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing Dalam kurikulum merdeka guru berperan sebagai Pemimpin lembaga pembuat kebijakan Pengembang kurikulum pengawas penilai siswa penyedia bahan ajaran Jawaban yang tepat adalah C Jadi pengembang kurikulum Jadi kurikulum itu Dikembalikan lagi kepada sekolah untuk menyusun sesuai dengan karakteristik wilayah, adat, budaya, dan latar belakang siswa Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah untuk Meningkatkan daya saing, menurunkan tingkat kelulusan siswa, membatasi akses pendidikan bagi masyarakat, menyamakan kurikulum dengan negara lain, meningkatkan biaya pendidikan Jawaban yang tepat adalah A Meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia secara global Sebelah, salah satu prinsip yang ditekankan dalam kurikulum merdeka adalah Teknologi sebagai media pembelajaran utama Kurikulum nasional yang kaku Pemisahan mata pelajaran alam dan sosial Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran Mempercepat proses belajar-mengajar Jawaban yang tepat adalah D Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran Kurikulum merdeka mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran siswa Sehingga tercipta kolaborasi antar lembaga pendidikan dan orang tua dalam mengoptimalkan proses belajar-mengajar Dua belas, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang bersifat Individualistik, kompetitif, kolaboratif, otoritor, memori akrobatik Jawabannya adalah Kolaboratif Karena itu adalah salah satu Kemampuan Di abad ke-21 yang diperlukan oleh siswa Dalam kurikulum merdeka Peran guru lebih banyak sebagai Pemberi informasi Pengontrol disiplin siswa Pengawas ujian dan evaluasi Fasilitator pembelajaran Koordinator kegiatan ekstra kulikuler Jawaban yang tepat adalah Fasilitator pembelajaran Itu sudah jelas ya Empat belas, salah satu aspek yang ditekankan dalam kurikulum merdeka adalah Hafalan dan reproduksi informasi Kompetisi antarsiswa Pengembangan keterampilan abad ke-21 Pembelajaran berbasis proyek Kurangnya kebebasan dalam pemilihan mata pelajaran Oke, jawaban yang tepat adalah C, ya Pengembangan keterampilan abad ke-21 Salah satu tantangan kurikulum merdeka adalah Keterbastasan waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran Kurangnya dukungan dari orang tua siswa C, kesulitan dalam mengevaluasi kemajuan siswa Kebingungan siswa dalam memilih mata pelajaran Kehilangan struktur dan disiplin dalam pembelajaran Jawaban yang tepat terkait dengan tantangan kurikulum merdeka adalah Kehilangan struktur dan disiplin dalam pembelajaran Karena siswa memiliki kebebasan lebih dalam memilih dan mengatur pembelajaran mereka Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur waktu Memprioritaskan tugas atau mempertahankan konsistensi dalam pembelajaran Nomor 16 Apa yang membedakan kurikulum merdeka dari pendekatan pembelajaran tradisional Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar Untuk nomor 16 Dan satu lagi nomor 17 Salah satu prinsip dalam kurikulum merdeka adalah Silahkan untuk nomor 16 dan 17 Ditulis di kolom komentar Kita akan distribusikan nanti Oke semoga ini bermanfaat dan semoga bisa membantu mempermudah Rekan-rekan guru semuanya dalam mengerjakan tes P3K Oke that's all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh